Buya ingin menggarisbawahi, sejarah harus ditulis oleh orang yang amanah. Tanpa itu, histori akan menjadi historik, bergantung siapa yang menuliskannya. Pahlawan di satu pihak akan ditulis durjana di pihak lain. Kemenangan di satu pihak akan diingkari pihak lain. Namun ada sedikit nama yang selalu ditulis dengan puja, oleh kawan maupun lawan. Salah satunya adalah sang pahlawan pembebas Baitul Maqdi, yaitu Salahuddin al-Ayubi. Dari timur sampai ke barat, dalam setiap perlintasan zaman, mereka memujanya, menulis narasi kehidupan dengan tinta emas. Sejarawan Eropa menyanjungnya karena keadilan, kekuatan, kebaikan hati, dan toleransinya. Bahkan tercatat, di tengah kecamuk perang, ia masih mengirimkan tabib-tabib terbaiknya untuk mengobati King Richard, pemimpin pasukan salib yang tengah terbaring sakit. Tak hanya itu, saat si raja Inggris itu menginginkan buah anggur, bir, dan zaitun, Salahuddin tak segan memenuhinya. Muslimin mendukungnya sebagai pemimpin yang adil, panglima yang pangguh, ulama yang faqih, penuntut ilmu, ahli ibadah, zuhud, dan amanah. Ia yang mengembalikan izah, islam, dan umat islam yang selama hampir seabad lamanya menjadi bulan-bulanan musuh Allah. Kawan dan lawan menghormatinya, padahal Salahuddin berada di titik paling krusial dalam sejalah islam dan nasrani. Ia adalah tokoh sentral perang salib, perang yang meninggalkan kesumat tak berkesudahan pada umat islam selama berabad-abad lamanya, bahkan hingga detik ini. Selama hampir dua abad, perang salib memunculkan fragment yang lengkap bagaimana sebuah generasi Qur'ani dibangun. Pada mereka kita bisa belajar bagaimana menjadi generasi terbaik yang sesungguhnya. Kemilau ahlak keluhuran budi, monumen keikhlasan, keberanian, totalitas penghambaan kepada ropnya, serta pengorbanan tanpa pamrih, membuat nama-nama mereka selalu disebut dalam ta'zim. Salahuddin adalah tradan yang nyata. Ia lahir 1137 Masehi dan wafat pada 1193 Masehi. Jata usianya hanya 56 tahun, namun sepanjang hayatnya nyaris tanpa celah, bahkan itu pun diakui oleh musuh-musuhnya. Menjelang ajalnya, ia terbaring sakit selama kurang lebih 12 hari lamanya. Wafatnya Sultan Salahuddin setelah salat subuh di hari Rabu 27 Safar 589 Hijriah, saat Sheikh Abu Jafar membacakan Al-Quran sampai ayat, Tidak ilah selain dia, hanya kepadanya lah aku berserah. Sesaat Sultan tersenyum, bertahlil dan menyerahkan jiwanya untuk kembali kepada ropnya. Seharusnya kita belajar, Salahuddin bukan sekedar satu nama, namun satu generasi yang harus kita ulangi. Salahuddin bukan sekedar satu nama, namun satu generasi yang harus kita ulangi. Salahuddin bukan sekedar satu nama, namun satu generasi yang harus kita ulangi.